Itulah mengapa orang-orang yang sudah kecanduan, ia sudah seringkali mendengarkan ceramah, mencari tips dan cara untuk dapat keluar dari kebiasaan buruk ini, tetapi akhirnya dia kembali lagi dan kembali lagi. Bahkan yang ekstrim, barangkali ada yang sampai rela membuang atau merusak perangkat yang digunakan untuk melakukan kebiasaan buruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin rahimakumullah. Teknologi memang membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia, memudahkan kita di dalam beraktifitas dan bahkan bisa menggantikan pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh manusia. Tetapi di sisi lain, kehadiran teknologi seperti perangkat seluler atau HP Android misalnya, jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ia justru dapat menghadirkan dampak negatif yang luar biasa. Salah satunya adalah membuat orang kecanduan menonton film, film yang tidak senonoh, film porno. Yang kecanduan ini saya sebut sebagai kebiasaan buruk. Yang perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah kecanduan pada tingkat akut, melakukan kebiasaan buruk seperti ini, ia melakukannya bukan lagi untuk menuruti nafsunya. Karena tanpa nafsu pun, ia tidak berdaya untuk menolak. Asalkan ada kesempatan, ia iseng buka video lalu tonton, ia tonton, bahkan walau hatinya berontak sekalipun. Karena pada posisi ini hatinya sudah kalah, jiwanya lemah, ia sudah tidak berdaya terhadap dirinya sendiri dalam hal ini. Itulah mengapa orang-orang yang sudah kecanduan, ia sudah seringkali mendengarkan ceramah, mencari tips dan cara untuk dapat keluar dari kebiasaan buruk ini, tetapi akhirnya dia kembali lagi dan kembali lagi. Bahkan yang ekstrim, barangkali ada yang sampai rela membuang atau merusak perangkat yang digunakan untuk melakukan kebiasaan buruk ini. Nah kemudian, di atas kebiasaan buruk ini, di atasnya lagi ini, orang yang tidak kuat dan memiliki kesempatan untuk melampiaskan nafsunya pada perbuatan zina, yang dipikirannya adalah bagaimana agar nafsunya itu tersampaikan. Sehingga pada kasus yang beberapa waktu lalu sempat ramai, seorang ustad, seseorang yang menggunakan dalih agama, menggunakan ajaran agama untuk melakukan perbuatan terlarang ini, berzina dengan dalih agama. Sebenarnya banyak tips dan cara yang dapat dicari di Youtube atau di media sosial lain, banyak di antaranya yang berhasil juga mengobati kebiasaan buruk, tetapi tidak sedikit juga yang merasa frustasi karena itu tadi, kembali lagi dan kembali lagi melakukannya. Nah, Kamu Muslimin Rahimahkumullah, barangkali di bawah ini adalah tips yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Yang pertama, cobalah lakukan niat dulu, niat yang kuat di dalam hati. Yang lalu, biarkan berlalu sekarang, coba kita mulai dari awal lagi, niatkan di dalam hati, bila perlu sebelum itu ambil air wudhu, lalu sholat dua rakaat, sholat taubat, dan berbanyak istighfar, terus beristighfar. Tenangkan hati, sampai Anda menemukan kebulatan di dalam hati, untuk berniat secara sungguh-sungguh, untuk berhenti dari kebiasaan buruk Anda ini. Ya, jadi setelah sholat, silakan berdiam diri, sejenak, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu, bulatkan tekad bahwa Anda benar-benar ingin berhenti dari kebiasaan buruk ini. Temukan keadaan hati Anda, bahwa Anda memang benar-benar ingin melakukannya. Sampai di dalam hati, sudah tidak ada lagi keraguan di dalam hati. Dan kemudian, jika muncul lagi keraguan sedikit saja, tepis keraguan itu, dan beristighfar, lalu gali lagi kekuatan diri Anda, kekuatan hati Anda, bahwa Anda memang benar-benar niat untuk ingin berhenti dari kebiasaan buruk ini. Jadi yang pertama, lakukan niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, nah ini yang barangkali masih jarang dilakukan, cari, datangi, pilih, tokoh, kiyai, ustadz, ulama, atau orang yang Anda anggap sebagai guru Anda sekaligus panutan Anda. Lalu ceritakan sedetail mungkin perihal niat Anda, perihal keluhan Anda tentang akibat buruk yang Anda rasakan dengan kebiasaan buruk yang Anda lakukan. Bagaimana dulu Anda bisa terjebak, bisa melakukan perbuatan buruk ini. ceritakan sejujurnya apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda rasakan saat ini tentang kebiasaan buruk ini. Lalu mohonlah bantuan, mohonlah amalan, saran, nasihat, dan doa kepada beliau agar Anda bisa keluar dari kebiasaan buruk ini. Cobalah minta dengan sungguh-sungguh, penuh ta'atim. Minta didoakan oleh beliau agar Anda bisa keluar dari kebiasaan buruk ini. Nah ini langkah yang kedua, ini langkah yang sangat penting yang Anda lakukan agar Anda memiliki panutan, memiliki tokoh yang Anda jadikan tuntunan dalam hidup Anda untuk keluar dari kebiasaan buruk ini. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk meninggalkan kebiasaan buruk Anda ini setelah Anda niat, kemudian Anda mendatangi tokoh, mendatangi panutan Anda, lalu cobalah meninggalkan kebiasaan buruk ini selama 40 hari, berturut-turut. Jika ini berhasil, berarti Anda telah melewati fase terberat dalam menghindari kebiasaan buruk Anda ini. Tetapi perlu diingat bahwa godaan akan datang lagi di kemudian hari bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah kemudian, setelah Anda bisa melewati fase 40 hari ini, atau bahkan Anda tidak bisa, atau jika Anda tidak bisa melewatinya, lakukan langkah nomor 2 lagi, kembali ke ustad lagi, kembali ke tokoh lagi, ceritakan lagi tentang perihal Anda yang kembali lagi ke perbuatan dosa ini. Begitu terus, jangan sampai bosan. Karena ketika Anda melakukannya sendiri akan terasa berat. Ketika Anda melakukannya, berusaha untuk menghindari perbuatan dosa ini dalam keadaan sendiri, akan terasa berat. Maka datanglah ke panutan Anda. Datang, datang, terus, datang, terus. Minta terus, tips pertama belum berhasil, minta tips kedua, doa pertama belum berhasil, minta doa kedua terus. Jangan berhenti ketika Anda belum bisa berhenti dari kebiasaan buruk Anda ini. Artinya, jangan berhenti memohon mendatangi panutan Anda. Itu. Kemudian yang terakhir, jika dengan langkah di atas, Anda masih kembali lagi, sudah berkali-kali Anda datang ke ustad, kok masih kembali lagi ke perbuatan buruk ini. Tetapi saya yakin, apapun usaha yang Anda lakukan, tetap Anda akan ada-ada satu keberhasilan yang Anda lakukan. Jika dengan langkah di atas, Anda masih kembali lagi dan kembali lagi, mungkin saat ini Anda boleh berpikir bahwa mungkin Allah menghendaki agar Anda tidak sombong. Agar Anda tahu bahwa Anda adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. barangkali mungkin selama ini hati Anda masih sombong. Allah menghendaki untuk mengobati penyakit hati Anda ini. Jadi barangkali itu. Boleh Anda berpikir bahwa setelah Anda berusaha keras, mencoba ingin bertawab dari kebiasaan buruk Anda ini, tetapi Anda kembali lagi, mungkin Allah memang menghendaki Anda agar tahu bahwa Anda adalah seorang manusia yang memang penuh dengan dosa. Maka jika ini terjadi pada Anda, yang perlu Anda ingat adalah Anda harus tetap mengakui bahwa kebiasaan buruk ini adalah dosa. walaupun itu bagian dari takdir yang tidak bisa dilawan. Ingat, ini harus hati-hati sekali. Berbicara takdir dan dosa itu adalah sesuatu yang sulit dibedakan, sulit dipisahkan. Maka yang bisa dilakukan di sini adalah Anda harus bersyukur tetap diberikan karunia untuk mengingat dan beribadah kepada Allah dan beristighfar atau bertawabat atas dosa yang Anda lakukan. Ya, ini adalah sudah tingkat yang paling akhir terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Termasuk melakukan kebiasaan buruk ini. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimahkumullah ayolah ampunan Allah itu sangat luas. Allah maha pengampun. Bahkan dosa manusia yang sebesar gunung, sebesar bumi. Ampunan Allah jauh lebih luas. daripada dosa yang pernah dilakukan umat manusia. Maka tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah mendekat kepadanya walaupun kita masih terus berbuat dosa. Jangan menyerah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah suatu saat Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah. Memberikan keberkahan di dalam hidup kita untuk tetap terus menikmati. Untuk tetap terus dapat merasakan nikmatnya iman. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir kalimat ini saya ingin menutup bahawa Semoga Allah meneguhkan hati orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk kembali kepadanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanahu wa bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiru kawatu pulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.